Selamat menikmati 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 Jadi untuk cateringnya dimana sih? Nanti akan saya tanyakan langsung. Diatnya dimana? Di alun-alun Cililin. Oh, alun-alun Cililin. Tapi kadang kita sengaja ngajak agar selesainnya berbau alam juga, tetap ke daerah Cililin juga. Oh, ini tuh kayak di alam terbuka. Alam terbuka. Jadi untuk musang sendiri banyak sih jenisnya kebetulan sekarang yang dipahas untuk di konten saya kali ini. Jadi jenis musang akar ya. Jadi jenis musang akar. Nah, saya mau tanya nih ya kalau misalkan musang akar sama musang yang lainnya, Ini perbedaannya apa aja? Kira-kira dari muka atau dari warna juga dari muka bisa? Ini dominan dari muka ya? Dominan dari muka. Oh, dominan dari muka. Kalau misalkan untuk ini sendiri, apa maksudnya? Jadi kecilnya ini bisa dibedakan juga sih? Ya, bisa. Secara fisik itu kita kelihatan dari muka. Oh, dari muka. Yang kedua itu dari ekor. Oh, dari ekor. Musang akar itu lebih panjang. Oh, dibanding musang yang lain? Ya. Kalau dari bentuk bumuh rata-rata, musang akar itu agak panjang. Oh, kalau musang akar lebih panjang dibanding musang jenis pandan ya gitu ya? Pandan ya. Pandan ya. Pandan, musgul, musgul, musgul. Kalau nggak salah musgul itu misalnya lebih besar daripada musang yang... Ya, lebih besar. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi ngobrol bareng bersama komunitas hewan cimahi dan musang lopar cililin mengenai musang akar. Ini kebetulan ada beberapa musang yang dibawa di sini. Cuman saya tertarik nih ingin membahas mengenai musang akar. Karena di video saya belum ada membahas mengenai musang akar. Kalau misalkan teman-teman ingin berminat, tentunya memelihara, tertarik ke musang akar, nanti akan saya contohkan nomor telepon ya. Kalau misalkan ingin atau bisa-bisa ini juga sih komen di kolom komentar kira-kira perawatan yang banyak. Nanti kalau misalkan saya sedang bareng bersama komunitas pusang cililin ataupun dari komunitas KHC ada yang boleh harap musang. Nanti akan saya sering-sering ke teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih.